Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rizky Ramadan Channel paling kreatif, inovatif, unik, dan menginspirasi Oke, pada video kali ini Gue mau kasih tau teknik dasar dan bahan-bahan Sama alat-alat untuk melukis Di jaket jeans Yang pertama itu, kalian harus menyiapkan Pertama jaketnya Ini jaket jeans, semua goldfish Yang kedua, kalian siapkan bahannya Yaitu Palet cat Ini palet cat untuk tempat catnya Yang ketiga kuas Ini kuasnya dengan berbagai ukuran Disini gue pakai merek Lira Ukurannya dari yang kecil sampai yang agak besar Yang sedang Kemudian jangan lupa tulisnya Pencil penghapus Dan sama kulit kertas Sama triplek Nah triplek ini gunanya nanti untuk tatapkan di jaketnya Jadi nanti kita masukin ke dalam jaket sini Kemudian ini catnya gue pakai merek Jenis akrilik merek Melis Ini kalian catnya kalau mau pakai cat sablon bisa Atau merek lainnya gue bisa Kalau mau yang agak bagus pakai merek Angulus Oke setelah kalian sudah siapkan bahan-bahan yang tadi sudah saya sebutkan Langsung aja kita proses Pembuatan yang pertama itu kalian harus buat sketsa Sebelum itu jangan lupa kalian klik tambah subscribe di bawah Dan like video ini Share ke teman-teman kalian Jika menurut kalian video ini bisa bermanfaat buat banyak orang Langsung aja kita mulai prosesnya seperti apa Oke teman-teman yang pertama yang kalian siapkan itu Pencil sama penghapus untuk membuat sketsanya Karena ini saya ngegambarnya dengan Jaket warna agak gelap Jadi kurang begitu jelas Tapi untuk sketsa ini cuma sekedar untuk gambaran Letak gambarnya aja sih Yang menentukan itu Nanti ketika didasarin warna cat putih Oh iya yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Untuk update video saya yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Nah jika kalian sudah membuat sketsanya Kemudian Kemudian Tuangkan cat putihnya untuk mendasari gambar Mau itu jaket warna biru muda atau warna hijau tua seperti yang saya gambar ini Mau warna hitam itu harus didasarin putih Karena biar catnya itu Warna catnya keluar Desar ini pelan-pelan Menggunakan kuas yang ukurannya sesuai dengan Bidang gambar yang mau dicat Kalau misalkan gambarnya yang agak kecil Ya pakai kuasnya yang ukurannya kecil Kalau misalkan gambar yang agak lebar Untuk ngeblok itu kuasnya agak lebar Seperti itu Nah untuk video ini saya skip Karena kalau misalkan enggak seperti itu Akan makan waktu yang cukup lama Dan videonya akan panjang Terima kasih telah menonton 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 lebih bagus gitu ini proses finishing juga untuk merapikan bagian-bagian yang kurang rapi nanti di bagian pinggir-pinggir yang kurang rapi sama digambar lagi sketsanya itu agak kurang kelihatan karena memang menggunakan pinsil kalau dilihat langsung sih kelihatan ini karena karena di kamera kurang begitu jelas hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini hasilnya seperti ini kalau udah jadi kayak gini kalian tunggu sekitar dua minggu baru boleh dicuci biar lebih keringnya itu lebih maksimal selamat menikmati oke teman-teman itu tadi udah kita lihat gimana proses pembuatan jaket jeans lukis custom gambarnya tadi kalian udah lihat nah setelah itu kalau misalkan kalian mau tunggu sampai kering maksimal itu maksimal satu minggu baru boleh kalian cuci dan kalau kalian yang mau coba di rumah kemarin itu banyak yang menanyakan harganya harganya gak terlalu mahal gak terlalu mula yang sedang lah itu merek lira dan kualitasnya lumayan bagus kalau misalkan yang agak murah takut sekali pakai langsung rusak oke oke sekian video saya bagaimana cara membuat jaket jeans lukis dan alat-alat sama tekniknya seperti apa tadi udah saya jelasin jangan lupa klik subscribe untuk notifikasi loncengnya untuk update video-video terbaru saya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati